Di Indonesia hari ini betapa kita tergantungnya dengan bahan bakar dari luar negeri. LPG misalnya, LPG kita punya ketergantungan yang luar biasa dengan produk dari negara lain. Padahal tagline dari negara ini adalah kemandirian energi. Hari ini gas di Indonesia luar biasa. Bahkan cadangannya jauh lebih besar daripada minyak bumi. Tapi sebagian besar diekspor untuk mendatangkan devisa. Di sisi lain dari sisi konsumsi, peningkatan bahan bakar di dalam negeri juga meningkat dengan demikian drastis. Ini adalah peluang yang luar biasa. Kalau saya pakai istilah rasio gasifikasi, mencontoh rasio elektrifikasi, Hari ini kita miris melihat kondisi bangsa kita di mana rasio gasifikasi penyaruhan gas bumi melalui gas pipa itu kecil sekali. Saat ini kami di PGN baru melayani kurang lebih 200 ribu customer selama lebih dari 50 tahun kami beroperasi. Padahal hari ini bangsa kita butuh sekali bahan bakar gas untuk memenuhi kebutuhan sektor rumah tangga, komersial, industri, dan pembangkit. Jadi kalau kita menghitung rasio gasifikasi di Indonesia saat ini baru di bawah 1%. Sehingga kita melihat masih ada 99% sektor yang belum menikmati gas bumi, padahal gas bumi yang ada di Indonesia. Inilah yang menantang kita semua di subholding gas ini bagaimana gas ini bisa disalurkan untuk lebih banyak lagi konsumen di dalam negeri. Dan saya beserta seluruh karyawan meyakini bahwa kita harus membangun infrastruktur lebih banyak lagi untuk menghubungkan sumber-sumber gas bumi yang ada di Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Integrasi adalah sesuatu harusan di industri oil and gas, terutama mengintegrasikan Pertamina, PGN, dan Pertagas. Di mana dengan integrasi ini, maka akan lebih banyak lagi infrastruktur yang terbangun. Saya mempercayai bahwa dengan integrasi ini, maka kekuatan PGN dengan Pertagas di bawah holding dari Pertamina, ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Sebagai bayangan saja, hari ini hampir 96% infrastruktur di dalam negeri itu dikelola oleh holding migas ini. Sehingga ini menambah keyakinan kita kepada pemerintah bahwa dengan adanya sebuah holding gas ini akan lebih banyak lagi infrastruktur-infrastruktur yang akan dibangun. Dan selama ini kita buktikan juga pengoperasian kita dikerjakan dengan level yang tertinggi, sehingga kita bisa menjamin penyaluran gas bumi akan lebih optimal untuk di dalam. Kalian di setiap pekerjaan pasti ada. Dan buat kami ini adalah challenging, karena ada budaya yang berbeda antara apa yang kami lakukan selama ini dengan budaya yang ada di, baik di holding maupun di Pertagas. Tapi kami optimis bahwa kami banyak bisa belajar dari holding kami dari Pertamina, dan kami juga bisa banyak belajar dari Pertagas bagaimana kekuatan budaya-budaya yang ada kita bisa integrasikan menjadi satu budaya holding migas yang baik. Tentunya semuanya butuh proses, dan kami melihat dalam 2018-2019 ini adalah proses yang sangat menantang, dan kami mudah-mudahan bisa mencapai kestabilan daripada integrasi ini di Pertagas.